Tangan yang terangkat ya, yang pertama dari Kampus Ministri Unika, Romo Aloisius Budi Purnomo. Silahkan, Romo. Terima kasih Bu Murni dan terima kasih Romo Kris dengan materi yang sangat mendalam, yang membuat kita dibuka wawasannya, terutama kaitannya dengan dokumen gereja encyclic Laudato Si, kemudian dokumen Amazon, dan Fratelli Tutti. Nah, dalam kaitannya dengan proses kita sebagai kampus katolik, sebagai unika, itu kan kita punya tridharma ya, kita mengajar, kita meneliti, dan kita mengabdi pengabdian masyarakat. Saya berharap sebetulnya materi-materi yang Romo sampaikan itu bisa menjadi bahan bagi aptik untuk bagaimana soal-soal kemanusiaan dan ekologi akibat ekonomi yang quote-unquote dalam bahasa Paus itu sangat buruk, yang antropocentrisme bahkan disebut menyimpang, salah. Bahkan Paus menggunakan tiga kali kata di encyclic Laudato Si, antropocentrisme yang sesat. Gitu ya. Ini sangat keras. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana tiga hal ini bisa sebetulnya menjadi bahan pemikiran kita. Romo kris bisa memberikan semacam, atau Ibu Murni nanti sebagai suatu rekomendasi untuk aptik, bagaimana kita Universitas Katolik itu peduli tentang hal ini. Nah, setiap Universitas kan ada di satu daerah tertentu. Kerap kali konflik kepentingan itu kan justru muncul ketika kita berada di lokus daerah. Kadang-kadang ada pemerintah daerah yang betul-betul tidak punya sikap yang sangat tegas terhadap lingkungan misalnya. Lalu bagaimana kita harus bersikap? Kita harus tetap kritis, tetapi kritis dalam konteks yang tadi Romo kris sebut, sangat bagus. Krisis sebagai kesempatan untuk berani kreatif. Nah, bukan kemudian tenggelam, lalu kompromistis, dan seterusnya itu. Ini Romo kris, Matura Sembahanun, Profi Siap, terima kasih. Terima kasih, Romo Budi. Silahkan, Romo Chris. Terima kasih, Romo Budi Purnomo. Kita dulu pernah sama-sama satu atap, satu asrama di Mertoyote. Kelebihan saya hanya satu, bahwa saya kakak kelasnya. Kelebihan lebih banyak daripada itu. Nah, tidak mudah Romo Budi untuk menjawabnya. Dan ini menurut saya harus dibicarakan di interen perguruan tinggi masing-masing ya. Karena saya tidak tahu konteks setempat dan juga situasi perguruan tinggi masing-masing, bagaimana ini bisa diimplementasikan di dalam tridharma perguruan tinggi itu. Dalam pengajaran, dalam penelitian, juga dalam pengabdian masyarakat. Tapi menurut saya, yang perlu dibuat adalah pertama-tama tentu sesuai dengan kekasan yang kuat di dalam perguruan tinggi adalah pengajaran. Nah, bagaimana ini? Ditanamkan. Entah di dalam perkulian apapun juga, supaya nilai itu disampaikan. Misalnya, kuliah ekonomi, nilai-nilai ini disampaikan. Lalu dalam kuliah psikologi, bahwa nilai-nilai prinsip-prinsip kemanusiaan, itu juga disampaikan. Dalam berbagai macam kuliah-kuliah yang ada, Supaya dengan demikian, kita tidak hanya memberikan pengajaran sifatnya materi yang kurikuler berakah, sesuai dengan mata perkulian, tapi juga menyampaikan nilai apa yang mendasari dan menghidupi jati diri perguruan tinggi katolik. Nah, bagaimana ini? Dimulai dari pengajaran, kemudian juga dalam penelitian. Penelitian yang, menurut saya, yang perlu kita buat juga adalah penulisan. Karena secara umum ya, secara umum ya. Secara umum kan kita itu, bangsa Indonesia itu, ini sangat lemah ya. Dalam penelitian, dalam penulisan. Lemah. Jumbangannya kurang begitu kelihatan. Nah, bagaimana ini bisa dibangun? Maka, menurut saya juga baik bahwa para mahasiswa-mahasiswa itu menjadi orang yang pasti untuk menulis. Menulis dalam level apapun juga. Menurut saya ini penting. Supaya kita mempunyai apa namanya, kemampuan literasi yang cukup baik. Tidak hanya menulis WA atau status di medsos, tapi menurut sesuatu yang sifatnya menarik, yang ada tidak hanya kaedah bahasa yang baik, bahasa berbahasa Indonesia yang baik dan benar, setelah struktur, logika, dan gramatikanya, tapi juga ada isi, ada muatannya. Tentu tidak usah bermimpi menjadi seorang penulis yang langsung hebat, tidak. Karena sebenarnya tidak ada, kalau penelitian dapat dikatakan, tidak ada yang baru di dunia ini. Tidak ada yang 100% baru. Maka mulailah di situ. Menurut saya ini juga perlu ditanamkan, kesediaan membaca dan menulis. Dan menurut saya ini penting. Membaca dan menulis. Entah orang kuliah apapun, membaca dan menulis ini menurut saya penting, karena kenyataannya ini menurut saya, menurut saya secara umum, ini tidak sungguh hidup di negeri kita, di bangsa, masyarakat Indonesia ini. Lalu juga pengabdian masyarakat. Bagaimana perguruan tinggi juga mempunyai kepedulian dengan masyarakat, dengan situasi yang ada, dengan persoalan-persoalan sosial yang ada, supaya dengan demikian perguruan tinggi itu tidak seperti dapat dikatakan menara gading yang seakan terpisah dari realitas dan tidak tahu realitas. Maka bagaimana ini juga bisa diwujudkan. Nah ini menurut saya, kalau ini mau dicoba diimplementasikan, maka menurut saya perguruan tinggi mempunyai, perlu membuntuk sebuah tim, atau pemikiran, atau apa, bagaimana ini dicoba untuk dicerapkan, supaya apa perguruan tinggi tidak terjebak dari hari ke hari. Persoalan manajerial administratif dari hari ke hari, yang itu sudah membuat pusing, itu yang sudah membuat, apa namanya, beban yang tidak bisa kita hindari, apalagi para rektor, para pimpinan perguruan tinggi habis sudah di situ. Katakanlah sudah dikaitkan, sudah habis di situ. Nah, maka ini perlu juga kita buat. Nah, sekarang bagaimana nanti dalam proses dan langkah selanjutnya, Aptik bisa memikirkan ini. Dan bisa saling berbagi satu sama lain, karena kemampuan perguruan tinggi yang satu dengan perguruan tinggi yang lain juga berbeda-beda. Ada yang kuat, kemampuannya, SDM-nya, ada yang masih merangkak, dan sebagainya. Bagaimana bisa saling berbagi satu sama lain. Dan disinilah menurut saya, kita perlu membuat jejaring yang kuat satu sama lain, supaya perguruan tinggi katolik itu terdengar. Jangan sampai nyaris tidak terdengar. Saya suka dengan istilah dari Kahin, itu seorang Indonesian zaman dulu. Dia menulis tentang sejarah pergerakan Indonesia. Saya tidak ingat persis bukunya apa. Tapi ada satu paragraf yang menulis tentang gereja katolik. Ada saya ingat istilahnya yang sebagai saya masih ingat, semua arti kulit. Kecil, tapi berbunyi itu. Ada gemahnya. Nah, waktu itu dia banyak bicara menyinggung tentang Mons. Sugiyo Pranoto. Nah, Romo Budi ini pewarisnya di Universitas Sugiyo Pranoto ini. Nah, semua arti kulit kecil, tetapi bersuara, tapi berbunyi. Tapi ada gemahnya. Sebagaimana kalau memakai gambaran Injil kan garam dan terang. Garam tidak kelihatan, tapi memberi rasa. Nah, bagaimana pergerakan tinggi katolik memberi rasa dalam masyarakat tempat, terang, kelihatan, dan bisa dilihat dan menunjukkan arah. Maka menurut saya, simbolisasi ini, gambaran ini, bisa dipakai untuk menunjukkan itu. Kurang lebih demikian, Romo Budi Purnomo. Terima kasih.